Seorang anggota TNI AD berpangkat perada dengan inisial AAS meninggal dunia di lokasi hiburan malam Tokyo Space Cafe, Rawalaut, Bandar Lampung pada minggu dini hari. Sejumlah petugas Depom AD dan Satreskrim Polresta Bandar Lampung melakukan peberiksaan di lokasi kejadian minggu pagi 15 Mei 2022. Di lokasi ditemukan sejumlah bercak darah yang mengering di sekitar lokasi parkir cafe. Menurut salah satu warga yang berada di sekitar lokasi, keributan sering terjadi di area cafe saat mulai tengah malam, namun baru kali ini hingga menimbulkan korban jiwa. Saat peristiwa naas terjadi, saksi mendengar teriakan dari dalam cafe dan melihat seseorang sudah bersimbah darah dengan kondisi luka tusukan senjata tajam di bagian dada sebelah kiri. Kaset Reskrim Polresta Bandar Lampung, Komisaris Polisi Devi Sujana, Setelah melakukan pengecekan lokasi, membedarkan bahwa satu korban meninggal dunia, diduga seorang oknum TNI. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk diberi pertolongan. Pihak kepolisian membawa empat orang saksi yang merupakan manajer dan pegawai cafe ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dimintai keterangan. Kita masih melakukan kedalaman terapestasi oleh TKP dan ada beberapa barang budi yang amankan. Untuk perkembangan belum bisa kami sampaikan, masih dalam tanda. Untuk pemeriksaan awal dari kronologisnya seperti apa sih? Ya kronologisnya belum juga bisa kita sampaikan juga, nanti setelah mengkampur kami sampaikan. Tapi memang benar perkara ini memang buka sampai tengah malam tadi? Yang jelas kejadian sekitar jam 1.30. Ya jam 1.30 kita masih kedalaman terakhir, tetapi juga di betulan tidak ada sisi. Kita masih membuat saksi-saksi. Dari lokasi kejadian, tim Inavis membawa sejumlah pecahan botol yang terdapat bercak darah, miduman, untuk diperiksa lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pelaku maupun motif peristiwa ini. Rendi Mahardika melaporkan. Rendi Mahardika melaporkan.